Intro Hampir dua pekan, kasus baku tembak antara dua polisi di rumah didas Irjen Verdi Sambo terus bergulir. Seorang polisi bernama Brigadir Joshua tewas dalam kejadian itu. Kepolisian menyebut insiden itu berawal dari tindakan pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua pada istri pimpinannya Irjen Verdi Sambo. Namun pihak keluarga mengungkap dugaan kejanggalan hingga kasus ini menjadi sorotan berbagai kalangan. Lalu bagaimana babak-babak dari kasus baku tembak yang terjadi di kediaman Sang Jenderal Bintang 2 itu? Bersama saya Fena Kintan, Anda menyaksikan Cover Story 1. Kemudian Brigadir Joshua melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan senjata pistol ke kepala istri Kadipropa. Ada tujuh luka tembak masuk dan enam luka tembak keluar dan satu proyektir bersarang di dadah. Masyarakat dikejutkan oleh peristiwa yang dilaporkan telah terjadi di rumah yang berada di Jalan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan ini. Rumah ini merupakan rumah dinas pejabat tinggi Polri, yakni Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo, yang kala itu menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Mabes Polri. Inilah kediaman dinas Kadipropa Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, yang juga merupakan tempat kejadian perkara, aksi saling tembak antara personil kepolisian yang juga merupakan ajudan Kadipropa Mabes Polri pada Jumat Minggu yang lalu. Kalau berdasarkan informasi dari pihak pengamanan kompleks setempat, ini rumah sudah dikosongkan oleh para penghuni setelah adanya kejadian saling tembak antara personil atau ajudan dari Kadipropa Mabes Polri. Polisi mengungkap pada hari Jumat 8 Juli lalu telah terjadi baku tembak antara dua anggota Polri di rumah Jenderal Bintang 2 itu. Dalam insiden itu, salah satu anggota Polri tewas, yakni seorang brigadir bernama Nofriansyah Joshua Huta Barat. Peristiwa itu terjadi ketika brigadir J memasuki kamar, memasuki kamar pribadi Kadipropa Mabes Polri di mana saat itu istri dari Kadipropa Mabes Polri sedang istirahat. Kemudian brigadir J melakukan tindakan precehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropa Mabes Polri. Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka berada E yang saat itu berada di lantai atas, menghampiri ya, dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh brigadir J. Setelah itu, menurut polisi terjadilah baku tembak antara brigadir Joshua dan Barade E yang berujung tewasnya brigadir Joshua. Polisi menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Barade E untuk melindungi diri karena ancaman dari brigadir Joshua. Brigadir Joshua selama ini ditugaskan sebagai sopir pribadi istri Irjen Verdi Sambo. Sementara Barade E merupakan ajudan Irjen Verdi Sambo. Saat kejadian disebutkan pula bahwa Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah dinasnya itu. Polisi juga membeberkan hasil autopsi yang telah dilakukan tim forensik rumah sakit Polri Krakat. Ada tujuh luka tembak di tubuh brigadir Joshua. Dari hasil autopsi tersebut disampaikan bahwa ada tujuh luka tembak masuk dan enam luka tembak keluar. Dan satu proyektir bersarang di dada. Tewasnya brigadir Joshua menjadi peristiwa yang mengagetkan terlebih bagi keluarga besarnya yang berada di Muaro Jambi, Jambi. Mereka tak menyangka polisi berusia 27 tahun yang masih berstatus lajang itu meninggal secara tragis. Hari kejadian itu masih WA-an sama mamaknya jam 4 sore. Apa yang dikabarkan ya Bu? Keberadaannya kami sudah pulang dari Magelang mau menuju ke Jakarta. Sebentar lagi kami sampai di Jakarta. Artinya tidak ada mengabarkan sesuatu yang aneh-aneh. Sudah, diadilis-adil adilinya. Diungkap sebenarnya benarnya, jangan direkai asa. Kasus baku tembak yang terjadi di rumah Irjen Paul Verdi Sambo yang berujung pada tewasnya brigadir Joshua terus menjadi sorotan. Keluarga brigadir Joshua bersuara melontarkan kejanggalan yang mereka temukan. Berbagai kalangan pun turut bereaksi, termasuk wakil rakyat di Senayan, bahkan hingga Presiden Joko Widodo. Lantas, bagaimana langkah aparat kepolisian? Insiden tembak-menembak antar anggota polisi yang terjadi di rumah dinas Kadif Propampolri. Irjen Paul Verdi Sambo semakin riuh diperbincangkan. Ya, Nofriansah Joshua Huta Barat, anggota Polri, berpangkat brigadir tewas diberondong tembakan Barada E karena diduga kedapatan melecehkan istri Kadif Propampolri. Ayah brigadir polisi Nofriansah Joshua Huta Barat menemukan sejumlah kejanggalan dalam peristiwa ini. Keanehan muncul setelah keluarga melihat luka pada jenazah. Keluarga pun berharap ada keadilan untuk brigadir Joshua. Memang kita mengingat di proses hukum, ya sudah, diadilis-adil adilnya. Diungkap sebenarnya benarnya, jangan dirikayasa. Yang benarnya benar, memang hukum di dunia bisa dirikayasa, hukum Tuhan tidak bisa. Presiden Jokowi Dodo rupanya juga menyoroti kasus baku tembak sesama anggota polisi ini. Buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan, agar masyarakat tidak ada keraguan-keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri. Nada Sumbang pun menyeruak dari luar institusi Polri. Wakil rakyat pun menyoroti kasus ini dan berencana akan memanggil ke Polri. Untuk menjelaskan insiden saling tembak polisi di rumah kadif propam Polri yang menewaskan brigadir Joshua. Senti ini kan dibeli dengan uang rakyat. Di dalam peraturan kepolisian pun tentu memegang senjata tidak dampak. Itu ada peraturannya. Kita tidak ingin Polri ini menjadi sebuah lembaga yang karena nilai setitik rusak susu belangan. Kita beri kesempatan Polri untuk menjelaskan lebih rinci. Tapi saya pastikan bahwa nanti dalam rapat ke depan, di dalam rapat, dengar pendapat dengan Kapolri, pasti kita akan undang untuk itu ya. Kapolri pun membentuk tim gabungan pencari fakta. Olah TKP beberapa kali dilakukan untuk mengungkap kejadian sebenarnya dibalik insiden baku tembak itu. Kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri. Kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnasiam. Menkopol Hukam, Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Ketua Kompolnas mengaku mencium banyak keanehan dalam kasus baku tembak Brigadir J dan Barada E di rumah Kadif Propam Irjenpol, Ferdi Sambo. Seolah menegaskan bahwa kredibilitas Polri dan pemerintah menjadi taruhan dalam kasus ini. Sudah tepat ya, Kapolri membentuk tim yang diterdiri dari orang-orang kredibel. Yang saya kenal semuanya ada Jatot Edy, ada Goviri, kemudian ada Pak Wisnong. Lalu ini nanti akan bergandeng tangan dengan Kompolnas yang saya pimpin dan Komnasiam yang juga dipimpin oleh Pak Damane dan kawan-kawan untuk mengusut kasus tembak-menembak di rumah Bapak Ferdi Sambo. Komisioner Komnasiam Khoyrul Anam terjun langsung memimpin pemeriksaan dan pengumpulan data dan fakta dari pihak keluarga korban di Muaro Jambi, Jambi. Rencananya, Komnasiam juga akan memanggil Kadif Propam Irjenpol, Ferdi Sambo dan istri untuk pemeriksaan lanjutan. Jadi soal luka, soal penyebab luka ini dan soal kondisi fisik, hal maklum ini, itu yang mau kita dalami. Nah itu yang dalam waktu dekat kami memang mau minta supaya itu dibuka kepada kami, kami akan cek. Nah pekerjanya banyak sebenarnya masih, soal cyber juga begitu, pertaksan dan sebagainya kami juga akan nanya dan sebagainya. Nah TKP yang sekarang disebut sebagai tembak-tembak menembak juga kami akan cek, penggunaan senjata juga akan kami cek. Jadi semua hal ini juga kami akan cek gitu, termasuk juga meminta keterangan dari Sambo ya, Pak Sambo, Pak Irjen Sambo, plus juga jika dimungkinkan sama istrinya. Pakta-pakta itu ya, meskipun sudah diberita acara ya, tapi nanti kebenarannya akan terbukti di pengadilan. Kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Joshua memasuki babak baru. Kapolri mencopot jabatan Kadipropam Irjen Ferdi Sambo untuk sementara waktu, demi jalannya proses penyelidikan. Sementara keluarga Brigadir Joshua juga telah mengambil langkah hukum. Melalui kuasa hukumnya, mereka meminta otopsi ulang pada jenazah Brigadir Joshua, serta melayangkan laporan dugaan pembunuhan berencana. Akankah langkah-langkah itu menjadi pembuka babak baru dari kasus yang telah mengedot perhatian berbagai kalangan? Terima kasih sudah menonton! Kutembak antara dua anggota Polri yang disebut terjadi di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo yang berujung pada tewasnya Brigadir Joshua terus bergulir dan menjuatkan spekulasi-spekulasi dari berbagai kalangan. Polri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun telah mengambil langkah, yakni menonaktifkan Irjen Ferdi Sambo sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Keputusan sementara itu diambil demi proses penyelidikan. Irjen Pol Ferdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Wakapori. Agar rangkaian dari proses penyelidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Bapak Wakapori, tim harus bekerja secara profesional, maksimal, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Bapak Wakapori memutuskan untuk menonaktifkan dua orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karupamina, Brigjen Pol, Hendra Korniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres, Jakarta Selatan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua juga telah mendatangi gedung baris krim Mabes Polri. Mereka melaporkan tuduhan adanya upaya pembunuhan berencana serta meminta dilakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Joshua. Dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan berencana. Kenapa pembunuhan berencana? Karena begini, penjelasan dari para Karupen Mas Polri adalah tembak-menembak. Katanya, satu orang menembakkan tujuh peluru, yang menembak ini adalah sniper, tapi tidak kena. Tetapi ada yang tembak balik dari katanya para DE, tembakannya lima kali, kena empat kali, menghasilkan tujuh lubang. Ini ajaib ini, harus diperiksa dulu ini jenis senjata apa ini. Kemudian daripada itu, tidak ada penjelasan Karupen Mas bahwa ini ada luka-luka sajam, ada luka memar, ada luka pukulan dan sebagainya. Ternyata kami temukan, ini raha, apa namanya itu, pundaknya ini sudah rusak. Sudah apa, tidak kokoh lagi, beda dengan yang sebelah kiri. Maka kami meminta supaya dilakukan pisum et repertum ulang dan otopsi ulang. Sejumlah barang buktubun diserahkan oleh tim kuasa hukum ke Mabes Polri, guna menguatkan laporan dugaan pembunuhan berencana dan tindak pidana lainnya. Apakah langkah hukum keluarga Brigadir Joshua akan membuka babak baru atas kasus yang telah menyedot perhatian masyarakat itu? Laporan dari keluarga J ini, dari peradaan J ini, saya kira itu membuka peluang untuk bisa memeriksa seluruh pihak yang terkait dalam perkara ini. Termasuk namanya Pak Sambo itu yang ketika dijelaskan dia ada di luar rumah dan sebagainya. Nah itu dia juga akan menjadi obyek pemeriksaan ketika laporannya keluarga J ini akan diproses. Kalau menurut saya fakta-fakta itu, meskipun sudah diberita acara, tapi nanti kebenarannya akan terbukti di pengadilan. Apakah si EE ini memang membela diri? Ataukah dia disuruh atau apapun? Nah itu akan terbuka nanti di pengadilan. Pengadilan yang bisa membuka secara gamblang. Baik dari saksi-saksi yang ada maupun saksi-saksi yang diajukan oleh penasehat hukum atau oleh pihak lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!